Untuk penanganan sarang tahun Pespa ini, petugas Damkar melakukan pemusnahan dengan cara dibakar langsung di pohon. Mengingat sarang tahun ini sudah tidak utuh atau pecah berada di pohon rumah warga di Kecamatan Tamalatema Kasar. Menurut warga, kebenaran sarang tahun ini sudah dua bulan berada di pohon yang berada di halaman rumahnya. Awalnya hanya berukuran kepalan tangan dan terus membesar. Bahkan tahun ini sempat menyengat salah satu penghuni rumah. Pertama kali asalnya cunggu kecil, dia sebesar tinju ini. Nah setelah saya tidak perhatikan, saya kebetulan keluar kota. Satu bulan, dua bulan, saya pulang, saya lihat sudah membesar. Nanti setelah sarangnya itu pecah, itu sudah mulai. Ada yang tersengat di keluarga? Tersengat istri saya. Sepekan ini sudah ada 13 laporan, ini penanganan yang ke-14. Penanganan ke-14 dalam sepekan? Dalam sepekan ini. Sejauh ini? Kita coba, tergantung situasinya, tergantung medannya, tergantung tingkat kesulitannya. Bagaimana cara penanganan ini? Ada dengan cara menyemprotkan BBM, itu sudah langsung, powernya langsung maklumat.